Halo, Sobat FS Topic, kembali lagi bersama saya. Maksudnya. Ya, semua. Sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana saya? Sekarang bagaimana saya? Saya sangat baik. 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 Kenapa? Karena hari ini pengumuman sudah diumumkan. Jadi, kalian sudah siap pastinya untuk ujian FS Topic. Ya, pastinya kalian sudah siap ya. Dan FS Topic sekarang ini disimpulkan ya. Jadi, nggak ada test skill-nya ya. Test skill-nya hanya uji seperti kesehatan badan. Itu intinya kalian harus banyak-banyak belajar soal ujian bahasanya ya teman-teman. Karena kenapa? Karena nilainya tertinggi diamping untuk kelulusan itu ujian bahasa ya. Karena tidak ada test skill-nya. Jadi, di video kali ini saya tetap menjelaskan soal lanjutan CIE yang part ke... Sekarang ini part ke-8 ya teman-teman. Karena kemarin sudah 7, sekarang 8. Baik. Sekarang kita langsung saja ke soalnya. Ya, untuk kalian yang baru juga baru lihat ke channel ini. Tolong bantu dengan subscribe, share juga. untuk membagi ilmu itu adalah kebaikan ya teman-teman. Soal CIE ini yang nomor 8 ya teman-teman. Ini nomor 8 mudah sekali ya. Karena nomor 26 ini saya membahasnya di soal Reading dan Reading. Karena jika membahasnya bersamaan dengan listening waktunya tidak mencukupi ya teman-teman. Langsung saja kita lihat di sini nomor 26. Di sini gambarnya ini pendingin ya. Pendingin itu bahasa koreanya adalah eokon ya. Di sini nomor 3 eokon. Kenapa pendingin itu? Eokon bukan... Kalau AC itu son punggi ya. Son punggi itu adalah AC ya teman-teman. Di sini ini bukan AC tapi pendingin ruangan. Jadi namanya eokon itu pendingin. Maaf, son punggi itu kipas angin. Ning jangko itu adalah kulkas. Radio. Radio itu ya radio ya teman-teman. Mudah sekali. Lanjut saja kita ke nomor 27. 27 di sini ada gambarnya obeng. Obeng itu bahasa koreanya draibo. Kalian bisa ingat. Kalian bisa hafalkan. Bisa ditulis di buku. Cara belajarnya adalah menghafal kata kuncinya. Dan kata kuncinya itu dihafalkan. Ditulis yang dihafalkan setiap hari ya teman-teman. Jadi di sini bahasa koreanya obeng adalah draibo. Nomor 4 ya mudah sekali ya. Lanjut saja kita ke soal berikutnya. 27 di sini ada gambarnya uang ya. Uang ada 3 lembar uang. Dan intinya kalian hanya mencari kata kuncinya. Di sini ya. Katanya 1 sampai 4 di sini sama. Kalian tidak perlu merepotkan semua membacanya. Karena sama semua ya. John won cari ya. Ada uang ya. John won cari uang ya. Di sini nomor 1 tongjon. Tongjon. Tongjon itu sudah jelas bukan ya teman-teman. Karena tongjon itu uang koin. Di sini nomor 2 ada cipie. Cipie uang kertas ya. Kita cari yang ada cipie nya. Cipie nya. Nomor 4 juga cipie. Tapi apa bedanya? Adalah satuannya. Yorobun ya. Yorobun satuannya itu bukan. Ini sama-sama jang. Tapi jumlahnya ya. Jumlahnya di sini se. Se itu 3. Ne itu 4. Jadi karena di sini 3. Jawabannya nomor 2 ya. Sejang semeda. Ada 3 lembar uang. Uang seribuan. Teman-teman ya. Seribuan. Lanjut saja kita ke soal 3. 7. Di sini nomor 3. 7. Di sini kebun buah ya teman-teman. Di sini kita lihat kebun buah. Ada orang memetik. Metik apel ya. Sakwa. Kita baca saja. Di sini masih perintahnya mencari yang benar. Dan kita baca di sini. Saram dari Kongwon Neso. Hmm. Ini Kongwon sudah bukan ya teman-teman. Kita hanya perlu mencari kata kuncinya. Kalian ayah hafal itu Kongwon. Kongwon itu apa? Kongwon itu gedung. Berarti bukan ya. Ini bukan di gedung ya. Di sini sijang. Nomor 2. Sijang berarti itu pasar. Berarti bukan ya. Jelas ya. Kalian harus hafalin yang seperti ini. Kata kuncinya. Kongwon. Sijang. Itu gedung. Bat. Bat itu sawah atau ladang ya. Ini bukan di ladang ya. Nomor 4. Kwa. Kwa suwoneso. Kebun buah. Ya. Berarti tepat nomor 4. Walaupun kita nggak tahu apa. Lanjutannya artinya. Tapi yang masuk akal. Kata kuncinya. Yang masuk akal ya. Jadi nomor 4. Kwa suwoneso. Kwa suwoneso. Di kebun buah ya. Saguaret. Haku isimida. Memetik apel. Sedang memetik apel. Di kebun buah. Nah teman-teman. Lanjut saja kita ke soal 30 nya. Di sini. Taam. Gerimil boko. Manen. Manen. Tadunya. Munjongel kursipsyo. Masih ya. Sama yang benar. Tentang gambar berikut. Kita baca saja. Ini gambarnya. Itu ya. Pelindung wajah untuk mengelas ya. Teman-teman. Pelindung wajah untuk mengelas. Kita lihat aja di sini. Byung jobel halte. Sayong hanen. Duku. Imnida. Ini benar sekali ya teman-teman. Nomor 1. Byung jobel halte. Saat mengelas. Alat yang digunakan saat mengelas. Ya teman-teman. Di sini. Myung job. Alat yang digunakan saat mengelas. Jadi benar. Nomor 1. Kalau kalian ragu ya. Ingin membacanya. Nomor 2 dan 3. 4 itu boleh. Sekedar membaca ya. Tapi. Kita karena kita sudah mengetahui jawabannya. Itu kalau di epistopik membuang waktu ya kita. Tapi untuk memastikannya. Kita hanya membacanya ya. Di sini. Mulgondol. Pojang. Membungkus barang. Bukan ya. Sudah jelas. Kita bisa. Mengerti. Maksudnya sudah pasti bukan ya. Makanya kalian harus hapalkan. Kata kunci. Dari soal-soal semua ini. Di question-question yang saya buat. Pastikan. Kalian untuk. Menghapal kata kuncinya. Kalian tulis di buku. Dan menghapalkan kata kuncinya. Pasti kalian bisa menjawabnya dengan mudah ya. Soal-soal ya. Di sini. Otzel. Pagona. Untuk. Mencabut. Mod. Mod itu paku ya. Mencabut paku. Bukan ya. Jelas ya. Maksudnya mencabut paku pakai ini ya. Ini ada. Morina. Herine. Morina. Herine. Tote. Sayunghandoku imida. Jadi. Alat untuk melindungi kepala ya. Alat untuk melindungi kepala ini. Bukan ya. Itu helm ya. Ini pelindungi wajah ya. Jadi jawabannya sudah jelas nomor satu ya teman-teman. Mudah sekali lanjut saya. Kita ke soal berikutnya. Di sini nomor tiga satu. Soal pinggan ya. Kita baca saya. Pinggane tirogal kacong. Almajan gosul kurusip syopi. Dalam kalimat yang tepat untuk. Kalimat berikut ya. Kata yang tepat untuk kalimat berikut ya. Kita baca saya. Kalimatnya ya. Neiren. Mionjob. Bonen. Narim nida. Karena ya. Berat. Di sini ada kata Mionjob. Tadi. Tadi kita baca ya teman-teman. Tadi kita baca Mionjob. Mionjob dan Mionjob itu beda ya teman-teman. Katanya hampir mirip tapi beda ya. Mionjob itu adalah wawancara. Mionjob itu adalah mengelas ya. Kalian bisa hafalkan katanya ya. Perbedaannya hampir mirip tapi beda kata ya. Neiren. Mionjob. Bonen. Narim nida. Besok adalah hari wawancara ya. Wawancara kereso onuren. Maka dari itu hari ini. Momomomoe kaso moriru caras. Jadi hari ini sudah pergi dan memotong rambut ya. Pergi ke mana? Hmm. Pastinya ke salon ya. Kalian sudah pasti bisa mikir itu ya. Ke salon ya. Dan bahasa korea salon itu apa? Inilah kata kuncinya ya. Di sini kata kuncinya ada dua ya. Moriru caras semidah memotong rambut. Dan kata kunci keduanya adalah salon. Salon itu adalah Miongsil ya. Nomor dua Miongsil. Kalau setakso itu laundry. Cek wajom itu toko buku. Ini ada pion wajom itu toko 24 jam. Bukan ya ya robon? Lanjut saja kita ke soal keberikutnya. Miongsil ya ya robon? Tuh. Macau ya. Samsip ibon. Tuh. Yorobon kamu caranya ya. Hmm. Changnya. Chang. eccggg men nama jigemen. Nomor berapa euro? Samsip ibon. Mau cayok masih soal pingkan. Kita baca saja. Kas ranggiro sayong anhuwe kasek gca setelah menggunakan mesin gas ya. Gaseka gasnya ya gasnya ya momo. Ya titik titik. Hamke Hamke itu harus satu selalu Hamke Gase Anjon Belperol Camgah Hamida Anjon Belperol itu adalah kata kuncinya Anjon Belperol itu Kutuk pengaman Atau penuh pengancing gas Camgah Hamida Jadi harus diperhatikan Pengancing gasnya Agar kenapa Pastinya tidak bocor Kalian sudah bisa memikirkan Dan bocor itu Bahasa Korea adalah Seiji Seiji itu nomor satu Bocor, kalian bisa hafalkan juga Nomor dua itu keji, keji itu besar Kyoji Mematikan Koji Koji itu menancapkan Jadi jawabannya nomor satu Mudah sekali ya Paksu, paksu, paksu Jika men Mereka Sipun 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 Disini masih soal Binggan Teman-teman Sipun Sipun Canggo Jadi Sipun Canggo Kalian kata kuncinya Disini Pasti Canggo Sipun 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 Mudah dihafalkan Sipun 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 berikutnya karena di EPS Topic itu waktu yang kita butuhkan ya apalagi kalau kita sulit ketinggalan di listening ya banyak di listening tapi di listening waktunya sudah dibagi ya teman-teman tapi kalian jangan buangkan waktu kalian di soal-soal yang masih mudah seperti ini ya karena di soal berikutnya itu akan lebih sulit ya membutuhkan waktu yang banyak ya jadi kalian harus menghemat waktu kalian dari sini saya bisa menjawab ya jawabannya adalah yang bagus suhunya adalah disini yucik menjaga suhunya agar tetap bagus jadinya masuknya begitu ya kalau sayonghanen menggunakan suhu gak masuk ya gemjinen dilarang gemjinen dilarang suhunya dilarang gak masuk ya ini bukuan menyimpan suhunya enggak ya kalau menyimpan makanannya benar tapi kalau suhunya disimpan bagaimana ya jadi yucihanen menjaga atau melestarikan ya kelestarian suhunya bagaimana ya jadi jawabannya seperti itu kalau mau baca untuk memastikan ya bawahnya kita bisa baca jaga undoga nobemion jika suhunya terlalu tinggi sikpum sanggoga undoga najemion sikpum olkitemune karena makanannya ya bisa cepat membusuk kalau suhu tinggi ya derajat celsiusnya tinggi derajat celsiusnya tinggi itu adalah panas ya teman-teman ya panas derajat celsius tinggi itu panas maka produk makanan bisa cepat membusuk maka suhunya diturunkan dijaga dan dilestarikan ya teman-teman lanjut saja kita ke soal berapa teman-teman teman-teman di nomor tiga masih soal bingan ya tiga empat ini kita baca saya langsung ini maksudnya api ya teman-teman tapi disini mungkin pembuat soalnya ini salah tulis jadi api ya api cal anbuayo tidak bisa jelas melihat ke depan ya disini bacanya api cal anbuayo karena mata sebelah kirinya sakit jadi dijawab ya teman-teman kalau begitu cepatlah pergi ke rumah sakit dia menjawab lagi dia menjawab saya tidak tahu dimana dimana apa dimana ya pasti tempat berobat mata ya teman-teman karena dia sakit mata tempat berobat mata jawabannya apa ya robon jawabannya nomor tiga ya angua klinik mata karena cikwa itu adalah klinik gigi ya kalau negua itu poli tulang ya teman-teman kalau wikwa itu dramatologi ya teman-teman kalian harus hafalkan yang sering keluar itu hanyalah angua dan cikwa ya teman-teman angua cikwa lainnya itu jarang sekali keluar jadi kalian harus ambil katanya ini kalian tulis dan kalian hafalkan angua cikwa ya teman-teman baik lanjut saja ke soal berikutnya ya baik disini soal nomor tiga puluh lima kita baca saja masih soal binggan binggannya disini jumlahnya banyak sekali ya teman-teman kita tinggalkan pas karena soal binggan yang sering keluar kita baca saja langsung sudansi oh ini pertanyaan ya jadi mereka percakapan ya kita baca saja sudansi musen niriseo osel doro wo choyo jadi mudansi apa yang kamu kerjakan hari ini bajumu begitu kotor dia jawab dia bertanya ya dan mudansinya menjawab nomor joso yo nuni wa nuni waso kiri ya karena saat terjatuh nuni waso turun salju kiri jalannya titik-titik mani doku joshimasu ini minasi do joshimasu jadi dia bilang minasi juga berhati-hatilah kenapa jalannya karena turun hujan jalannya apa pasti kalian sudah tahu ya teman-teman sobat FS topik jawabannya pasti mikrom nikah licin ya karena jalannya licin maka dari itu minasi do minasi juga joshimasu berhati-hatilah kalau sikrom masa jalannya berisik ya karena banyak pengendara mungkin berisik tapi tidak mungkin karena berisik dia terjatuh ya teman-teman itu gak waso kakal kalau paremnida berjalan dengan cepat bisa jadi berjalan dengan cepat tapi disini gak kurang masuk ya kalau gitu lanjut saja ke di nomor 36 ini kita baca saja ya teman-teman masih soal pinggan pinggan disini kita baca cinandal buddha wolgebi mani wasoyo jadi disini dia bertanya ya bertanya ada yang aneh ya cinandal buddha bulan lalu wolgebi mani na wasoyo banyak mendapatkan gaji dia heran ya terus dijawab wolgebi yagen sudangi momo temune itu karena gaji lembur ya tunjangan gaji lembur titik-titik karena karena kenapa teman-teman ya dari sini kita bisa menjawab ya tapi kita baca saja bawahnya jadi dia menyarankan ya rihan sinan rihan sinan ibon ya bulan ini juga kerjalah lembur ya agar dapat gaji yang banyak gitu ya teman-teman jadi kata yang tepat jadi kata yang tepat di sini adalah pohom tweyogi termasuk ya termasuk tunjangan kerja lembur ya disini ada sudang sudang itu adalah tunjangan ya teman-teman tunjangan yagen itu adalah kerja lembur jadi tunjangan kerja lembur ya jadi termasuk pohomhan itu adalah termasuk kalian bisa tulis dan hafalkan lanjut saja soalnya waktunya semakin berjalan masih semangat teman-teman dek yorobun fighting yor fighting neiren myon job iso yo myon job anira myon job yorobun yorobun arah yo krom jika memiat pon yorobun samsip cil pon yorobun masah pali 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 yorobun baik jadi nomor 37 ini sekarang kita baca jadi dia bilang maaf apakah anda bisa mengantar saya sampai ke cihacol cihacol itu kereta bawah tanah dia menjawab apa ne cika kocang maso ya saya rusak gak mungkin ya ne cihacol eso nere juseyo ya di cihacol turunlah turunlah dia belum dia belum saja naik ya masih bertanya kok sudah disuruh turun gak masuk ya teman-teman ne cihacol pahyang ini kak osu osu tasoyo jadi ya karena satu arah masuk lagi jadi yang benar nomor 3 jelas ya karena dia menjawabnya ini kalau nomor 4 ini dia memberi tahu ya untuk naik push nomor 4 ya jadi yang jelas nomor 3 kalian bisa memikirkan ya ya robon nekrom ya robon jika kita langsung saja ke nomor 38 kita gak ada waktu ya disini waktunya 26 menit lagi teman-teman untuk menjelaskannya ntar gak ada waktu langsung saja kita baca di nomor 38 ini ada ipiojinan musen tokimika jadi pengumuman ini apa yang benar ya disini ada cucajang gemci cucajang gemci itu ada dilarang parkir ya sobat fps topik pasti sudah tahu ya cucajang gemci itu dilarang parkir dan kata yang tepat ya kalimat yang tepat kita baca disini curip moon curip moon pintu masuk sudah bukan ya kita baca simple nya saja ya teman-teman curip moon pintu masuk di nomor 2 ini igot eso unjon hamion unjon itu mengemudi mengemudi ya anduimida tidak boleh mengemudi di tempat ini bukan ya disini larangan parkir bukan dilarang mengemudi disini ikigenen mesin ini conwall disini sudah pasti bukan ya karena gigi pasti mesin ya bukan ya karena disini larangan parkir tidak boleh memberhentikan mobil disini teman-teman tidak boleh memberhentikan mobil jadi jawabannya nomor 4 karena disini dilarang parkir ya jadi seperti itu jawabannya mudah sekali langsung saja kita ke soal berapa ya kita langsung baca teman-teman ya di nomor 39 ini ada disini maaf disini ada kesalahan ya teman-teman ada kesalahan karena disini tidak ada pertanyaannya ya tidak ada pertanyaannya dan hanya ada soalnya maklum ya soal lebih gini ya teman-teman kita maklumi saja lanjut saja ke soal berikutnya karena tidak ada pertanyaannya jawabannya doang ya ya di nomor 40 ya disini kita baca eskalator tarioko hamnida dari sini kita sudah bisa menjawab tidak perlu kita mau repot-repot apa yang ada di selanjutnya karena kita sudah bisa menebak di sini eskalator tarioko hamnida menaiki eskalator eskalator nomor berapa pasti kalian semua sobat epistopik sudah tahu ya pastinya nomor 2 eskalator nomor 2 nomor 2 bener oke lanjut saja ke nomor samsasip kibon samsip kibon kita baca taemjung toroji anki joshimaseo ya sama seperti tadi disini kita sudah bisa menjawab tidak perlu tahu apa selanjutnya karena kita mengirit waktu saat epistopik karena kunci jawabannya kita sudah ada di awal kalimat ya teman-teman disini bacanya taemjung berikut ini toroji anki joshimaseo jangan hati-hatilah jangan sampai terjatuh torojil itu adalah terjatuh dari ketinggian jadi nomor 3 kalian ada yang bertanya kenapa tidak nomor 2 nomor 2 itu kan terjatuh nomor 2 itu adalah terjatuh tapi terpleset terpleset itu artinya bahasa korean nomo joshimaseo kalau torojil torona itu jatuh dari ketinggian kalau nomo joshimaseo itu terpleset begitu perbedaannya teman-teman bisa dihafalkan sobat epistopik dicatat dan dihafalkan semoga bermanfaat ya penjelasannya dan lanjut saya ke soal 42 apa bahasa koreanya di sini pertanyaannya berbeda ya teman-teman kita baca aja langsung jadi yang benar tentang pengumumannya pemberitahuan berikut kita baca saja pemberitahuan wesik aneh menginformasikan acara makan wesik itu acara makan ya pasti semua sudah sering mendengarnya di sini ada ilsi diselenggarakannya di sini tanggal bulan harinya ini di sini ada changso changso itulah tempatnya tempatnya soal sol wal kalbi dan disini ada culbal changso tempat perangkatnya wesah di depan perusahaan ya webi tarif yang dipungut ya untuk para orangnya itu 2.000 won dan disini jenyok siksa setelah makan norebang ngeso ada acara kedua yaitu di norebang tempat karaoke jadi disini yang benar kita baca saya yang benar nomor 1 tonel ankajigo kato dweo jadi walaupun tidak membawa uang bisa ikut tidak ya teman-teman karena disini ada perintahnya ada tarifnya teman-teman tarifnya 2.000 won 2.000 won yang disini adalah honjayakso disini kita bisa menebaknya honjayakso karena disini wesik tidak mungkin honjay tidak mungkin sendiri karena wesik acara makan pasti bersamaan disini jengnyo siksa kenamnyon cipe kamnida tidak disini dibilang setelah makan malam pergi ke rumah tidak disini masih ada acara ketua norebang jadi jawabannya nomor berapa ya rebun nomor 4 disini soul soul walkalbi sikdangeso uhesiki isemida acaranya ada di soul walkabi ya teman-teman mudah sekali lanjut saja kita ke soal berikutnya seperti ini seperti ini yang yang tampak seperti sulit ya tapi kalau kita tahu kata kuncinya itu sangat mudah sekali teman-teman makanya kalian cari kata kuncinya kata kunci sebagian orang itu berbeda-beda teman-teman menurut kalian apa yang penting apa yang bisa membuat kalian mengerti itulah kata kuncinya kalau orang lain yang bisa buat dia mengerti seperti sikdangeso di restoran pasti di restoran walaupun dia tidak tahu soul walkabi itu apa pasti soul walkabi itu nama restorannya karena dia tahu kata kuncinya restoran jadi kata kunci itulah apa yang membuat kalian mengerti jadi kata kunci kalian cari sendiri apa yang membuat kalian mengerti soal ini begitu dan dihafalkan kata kuncinya teman-teman lanjut saja kita ke soal 43 masih soal bergambar ya teman-teman kita baca saja 43 apa yang benar tentang kalimat berikut disini ada jadi airnya matikan matikan airnya disini ada CC itu adalah untuk cuci muka ya CC cuci muka mulnegot tangki air nomor 4 untuk cuci muka seca untuk penggunaan keran air mul tenke yosot jadi tangki air nomor 6 disini ada sawo sawo itu untuk mandi mul tenke yodol jadi mul yodol jadi tangki air nomor 8 disini uri kajoken ilsa senghal ceginan sojonghan mul disini dibilang jadi penting untuk kehidupan sehari-hari ya teman-teman penting untuk kehidupan sehari-hari munel kerojianemion onjekanen kerojimida jadi disini dibilang jika anda tidak menghematnya maka akan bocor suatu hari manti akan bocor atau akan rusak jika anda tidak menghemat air akan tagihan anda akan bocor atau meledak jadi disini yang benar tentang iklan ini adalah kita langsung jawab nomor 1 itu benar ya teman-teman karena disini adalah murel ag semnida menghemat air karena disini tentang apa yang benar tetap kalimat berikut ya jadi murel ag semnida menghemat air jadi mudah ya teman-teman waktunya tinggal 17 detik aduh kita langsung saja ke soal 44 ya teman-teman karena soalnya semakin kesini semakin rumit dan waktunya dibutuhkan semakin banyak ya maksud saya kita baca 44 ini adalah kegiatan olahraga ya hangguk hangguk cik jeng deri karyawan pekerja korea ya adalah ini aktivitas olahraganya hangguk cik jeng deri para karyawan di korea kajang mani dari sini kita sudah bisa menembak nebaknya teman-teman kajang mani itu paling yang paling banyak ya hangguk menun undongel musmika olahraga apa yang paling disuka ya kita bisa baca langsung saja disini sudah mudah sekali ya teman-teman disini paling banyak jelas nomor nomor undong nomor 2 ya disini karena undongel paling banyak biru lihat gambarnya penuh ya teman-teman jadi jawabannya nomor 2 kita lanjut saja ke soal 45 baik di soal 45 ini kita baca ta'em gerikwa kwan ge'inen jadi disini gambar yang tepat kwan ge'inen pyojinen kurusipso gambar yang tepat untuk kalimat berikut ini ya kita baca saja cigecaro cigecaro mulkonen unbal halte saat menaikkan menaikkan barang menggunakan forklip cigeca itu adalah forklip kalian bisa apalkan agar tidak menumpuk barang secara banyak menumpuk barang secara banyak kwan hamion kadi karenakan api ambuayoso tidak bisa melihat ke depan karena menumpuk barang terlalu banyak tidak bisa melihat ke depan ini ada bisa terjadi kecelakaan dan sangat berbahaya jadi gambar yang tepat bagaimana teman-teman ya jelas kita bisa menebaknya nomor 2 karena disini adalah menabrak orang karena dia menumpuk barang terlalu banyak dan tidak bisa melihat di depan dan menabrak orang jadi nomor 2 jawabannya lanjut saja nomor berapa teman-teman nomor 46 teman-teman di nomor 44 kita baca saja ya langsung saja karena waktunya semakin berjalan 14 menit lagi ya teman-teman tidak dirasa sudah 40 36 menit waktu kita berbicara dari tadi ya teman-teman tidak dirasa sampai tenggorokan saya kering dan kita baca saya nomor 46 ini Isarami Sajimodhan Gosel Mosemika jadi apa yang tidak bisa dibeli orang ini ya kita baca saja jadi cuacanya sedikit sangat dingin ya sedikit dingin maka dari itu saya kemarin pergi ke pasar sijang teman-teman jadi ingin membeli membeli jaket yang hangat dan celana yang hangat ya ya jaket yang hangat dan celana yang hangat terus disini pacinan sajiman ya celana sudah membeli tetapi hajiman ya hajiman tetapi cambare teman-teman cambare mamiteren gosen obsesi tapi jaket tidak ada yang disukai ya dengan jaketnya jadi mod ha mod saji mod hesemida jadi tidak membeli sudah tidak membeli ya dari sini kita sudah bisa menjawab ya teman-teman kita tidak perlu tahu apa lanjutannya karena kita sudah dapat jawabannya jawabannya yang tidak bisa dia beli adalah cambare jaket nomor 3 jawabannya karena dia bilang disini tidak ada jaket yang dia sukai maka dari itu sudah tidak membeli untuk memastikan apa kata lanjutnya kalian aku baca saja ya teman-teman hajiman si jangel gugiong hamyonso tetapi saat mengunjungi pasar ya changgap gua yang maldus aku membeli sarung tangan dan kaos kaki ya aku cukau si ganel bone semita maka dari itu dia menghabiskan banyak waktu ya karena membeli sarung tangan dan kaos kaki seperti itu saja teman-teman lanjut saja kita ke soal 45 eh 47 47 apa bahasa korena sobat epistopik di 47 kita baca yang benar tentang artikel berikut ya yang benar tentang artikel berikut kita baca saja jonen iril wesak kaki apa ini koroso julgan habita jadi dia jonen mail jadi setiap hari dia berjalan pagi untuk pergi ke perusahaan jip eso wesak kaki contoh osipun koronende ya jadi dari perusahaan ke rumah ke perusahaan biasanya 15 menit tetapi owner samsipun tetapi koresmi tetapi hari ini membutuhkan waktu 30 menit ya wenamion dikarenakan owner acim wesesok hakuna saat hari ini saat pergi pagi-pagi pergi ke perusahaan ulgo inen sedia melihat saya melihat air managit temune karena melihat anak ya ke air kiri iro taku semida anak itu sudah hilang di jalan ya jonen air kok ceng he kok ceng he tar yogo juga wesai kam nida karena saya khawatir kepada anak itu maka saya mengantar anak itu lalu pergi ke perusahaan gereso jonen owner coom sikanen cikakel hesemida maka dari itu saya pertama kali terlambat pergi kerja ya teman-teman jadi disini yang manen yang benar yang benar kita baca saja jonen cikakel hanbon hesemida nomor 1 sudah benar ya teman-teman kita gak perlu lagi baca lanjutannya karena nomor 1 sudah benar jawabannya saya pertama kali terlambat kerja jonen jikakel hanbon hesemida baru pertama kali terlambat kerja lanjut saja ke nomor 47 kasus yoropun sekarang sudah 9 menit lagi kita baca saja di korea di korea bagaimana di korea jumlah orang asing di korea di korea semakin meningkat jadi john gubek kusip tahun 1900 nyonenen tahun 1990 hangguk ilhan sarami bucok haki temune karena kurang bucok haki temune karena tidak cukup pekerja di korea karena tidak cukup pekerja di korea mengambil pekerja dari pekerja asing orang asing yang terbanyak di korea adalah pekerja pekerja teman-teman orang asing di korea paling banyak adalah pekerja dari sini kita bisa menjawab jawabannya itu adalah genloca nomor 2 sudah tepat sekali kita tidak perlu saja baca berikutnya karena kita sudah dapat jawabannya kalian mencari dari semua penjelasan saya kalian harus mencari kata kuncinya dan apakan kata kuncinya sekarang lanjut kita ke soal 49 kita baca busan busan di busan adalah wisata paling terkenal setiap musim panas setiap musim panas pekman myongin naunen saram dari saram dari heunde heunde heusung yokjang kami jadi saat musim panas orang-orang biasanya pergi ke hei su yokjang pantai kami pergi busan busan enen di busan kwang kwang indek kyoren inen go yapan kwang indoran itu adalah di kwang indoran itu jembatan nama jembatan teman-teman kwang indoran jembatan kwang indoran jembatan kwang kyi inen yapan tarak kika inen de jadi ada ada acara yang musikal yang keren dan cantik indoran ada tetapi setiap bulan 10 sip wol tuimyon yogyeso setiap bulan 10 disini pulkot pulkot kocir hamida ada festival kembang api disini adalah pertanyaannya titik titik momo busan enen yong yong hawi tusim mida jadi ada festival budaya juga di korea hedak hemada busan eso kupce yong warel yorim mida biasanya di korea juga di busan biasanya di busan dibuka festival ya festival budaya keronde tetapi busan saramp saramp diri sayong han marel soul saramp diri sayong hanen marel cum tarasmida tetapi penggunaan bahasa orang di busan berbeda dengan penggunaan bahasa orang soul ya busan saramp diri pyojun norel sayong aji anko ya orang-orang busan tidak menggunakan bahasa standar ya saturi sayong hamida maka menggunakan bahasa daerah busan saramp diri hanen marel toro cum yon cam jemi semida jadi orang-orang di busan saramp diri hanen marel mengatakan saat berbicara atau mengatakan bumyen mengeluarkan kata-kata cam jemi semida maka sangat menyenangkan ya karena kata-katanya sangat menyenangkan karena bahasa daerah digunakan ya disini kata yang tepat ya teman-teman disini kata lanjutan kata lanjutan yang tepat itu adalah gerigo yang nomor satu gerigo gerigo dan gerigo itu dan lagi dan lagi atau berikutnya gerigo busan yon 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 semida ada festival budaya kalau gereso gereso itu maka dari itu gereso maka dari itu di busan ada festival udaya budaya bukan yang tidak masuk kerona maka begitu tidak masuk keromion kalau begitu tidak masuk coba saja gerigo lanjut saja ke soal yang tidak benar yang tidak yang tidak benar tentang ini yang tidak benar tentang busan baik teman-teman sampai disini penjelasan saya kali ini dan sampai jumpa di triot berikutnya kalian jangan khawatir jika tidak bisa mendapatkan soalnya secara gratis karena soal ini berbayar kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya tentang triot tentang question saya membuat question-questionnya question berupa reasoning dan ratingnya saya membuatnya sudah kalian bisa kunjungi video-video saya berikutnya sebelumnya ya teman-teman dan kalian yang baru lihat channel ini tolong bantu saya dengan subscribe dan juga like juga kalian bisa share jika ya apa yang saya jelaskan sangat bermanfaat bagi kalian dan sangat membantu belajar kalian dan sekian video saya dari saya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.